Masalah sampah tak hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja Masalah ini memang menjadi momok di hampir seluruh negara di dunia Dan harus mendapatkan perhatian serius dan tindakan nyata dari berbagai pihak di dunia Sampah styrofoam yang dibuang sembarangan sangat berdampak tidak baik bagi lingkungan Karena ia sulit terurai Styrofoam terbuat dari gas dan plaster dengan menggunakan agen blowing CFC yang dapat merusak lingkungan Akibatnya suhu di bumi akan menjadi lebih panas Terima kasih Plastik yang dibuang sembarangan berpotensi merupak dan mencemari lingkungan Limbah sampah plastik terbapakan salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia Apabila dibiarkan begitu saja Limbah sampah plastik dapat merusak ekosistem dan kelas kemarin di dunia Tak hanya berdampak buruk bagi lingkungan Sampah plastik juga berdampak buruk bagi kesehatan Kali ini merupakan salah satu bahan pencemari lingkungan Yang dapat merusak kesuburan tanah dan lama untuk terurai Asap demu yang putus rokok memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan Asap rokok bisa bertahan 2 sampai 3 jam dalam pelangan Masih kenyataannya sudah hilang tapi kenyataannya bisa menipir pada benda-benda di sekitar Untung rokok membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun untuk terurai dalam tanah Sedangkan di air membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun Halo guys, balik lagi sama Intan Eh, kalian tau gak sih akhir-akhir ini banyak banget baju-baju yang lagi tren Pengen banget nih beli baju yang tren gitu Kira-kira beli dimana ya? Eh, kok kamu ikutin tren banget sih? Emang kenapa? Gak boleh udah jauh panik baying Yap, bener banget Pesci merupakan salah satu penyebab terbesar polusi Seperti air, tanah, dan gas emisi rumah kaca Yang menyebabkan klima change Panik baying adalah pelaku dimana seseorang membeli suatu kebutuhan dalam jumlah yang banyak Pada suatu situasi darurat tertentu Nah, daripada kita jadi panik baying atau ikutin tren Lebih baik kita beri lelong Manfaat dan lelong adalah selain dapat mencegah polusi lingkungan Juga dapat memuntukkan bagi pedagang-pedagang kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton